Halo Sobat Dokter Otomotif Dalam video kali ini saya akan berbagi tips Agar AC di mobil teman-teman itu bisa awet ya Dan tidak cepat rusak Karena kalau ada komponen di sistem AC yang rusak Perbaikan dan penggantian spare partnya itu cukup mahal ya Jadi mending dilakukan tips sederhana ini Biar AC di mobil teman-teman itu lebih awet Nah oke yang pertama Pastikan AC mobil dalam posisi off Atau mati Sebelum teman-teman menyalakan mesin mobil ya Karena kalau posisinya masih on Seperti ini Kemudian teman-teman menyalakan mesin Maka kompresor AC dia kerjanya akan menjadi lebih berat Dan bisa menimbulkan kerusakan pada kompresor ya Oke kemudian yang kedua Hindari untuk menyalakan dan juga mematikan AC Pada saat teman-teman bergendara pada kecepatan yang sangat tinggi ya Karena akan membuat kerja kompresor dia akan menjadi lebih berat Dan juga akan memperpendek usia dari magnetic clutch yang ada pada kompresor Oke kemudian yang ketiga Sebentar saya matikan terlebih dahulu Nah usahakan jangan langsung untuk menyalakan AC Setelah mobil teman-teman itu terjemur ya Atau dalam kondisi yang sangat panas Tapi cara yang tepat untuk menurunkan suhu yang ada di ruang kabin Itu caranya seperti ini teman-teman Yang pertama teman-teman on kan Kemudian buka bagian jendela baik kanan maupun kiri ya teman-teman Bagian depan saja Oke Kemudian yang kiri ya Nah abis itu teman-teman nyalakan mesin Oke setelah mesin menyala Teman-teman on kan untuk bagian blower ya Ke posisi maksimum Oke tunggu hal ini Sekitar 5 sampai 10 menit ya Oke biarkan 5 sampai 10 menit Hal ini akan menurunkan suhu yang ada di ruang kabin teman-teman ya Oke setelah dirasa cukup Teman-teman baru nyalakan AC kompresor ya Nah seperti ini Kemudian bisa tutup untuk bagian kaca baik kiri maupun kanan ya Oke hal seperti ini itu bisa membuat kompresor AC teman-teman itu menjadi lebih awet ya Oke kemudian yang keempat Jagalah kebersihan di mobil teman-teman ya Kemudian jangan merokok pada saat AC berfungsi Oke karena debu kotoran dan juga asap Dia akan terhisap melalui blower Kemudian dia akan menempel di bagian evaporator ya Yang ada di dalam Dan akan membuat evaporator menjadi kotor ya teman-teman Kalau sudah kotor Maka ruangan tidak bisa menjadi dingin ya teman-teman Oke kemudian yang terakhir Jangan pernah untuk menyalakan AC Itu pada saat teman-teman membuka jendela mobil ya Jadi usahakan posisi jendela itu posisinya tertutup ya teman-teman Kalau teman-teman menyalakan AC Karena hal tersebut bisa memperpendek usia dari AC mobil teman-teman Nah kemudian agar AC di mobil teman-teman itu awet Lakukanlah pembersihan AC AC filter maksud saya Itu biasanya di bagian depan laci Di dalam ya Setiap 5000 km ya teman-teman Dan ganti untuk filter AC setiap 10.000 km Ini akan membuat AC menjadi lebih awet Dan ruangan karbin Dia akan menjadi segar dan juga lebih dingin Nah seperti itu ya teman-teman Oke terima kasih sudah menonton video ini Dan jika bermanfaat Jangan lupa like Dan juga bagikan ke teman-teman lain dan keluarga ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax